Untuk melesakkan soal ini, kita pertama dapat penjumlahan cos, sinus. Untuk mencari impunan peninsenya, maka kita ubah ke... ...bentuk keperkalian. Menggunakan identitas trigonometri sebagai berikut. Kita punya identitas trigonometri ini. Kita masukkan untuk mengganti cos 2x. Nah, cos 2x kita bisa tulis sebagai 2 cos kuadrat x min 1 plus cos sin x sama dengan 0. Kita dapat... 2 cos kuadrat x plus cos sin x min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini kita dapat 2 cos sin x. Di sini kita dapat cos sin x. Taruh 1 di sini dan min 1 di sini. Sehingga kita dapat 2 faktor 2 cos sin x min 1 sama dengan 0 atau 2 cos x sama dengan 1 atau cos sin x min 1 sama dengan 0. Jadi cos sin x sama dengan 1. Selanjutnya kita cari. Selanjutnya kita cari untuk daerah peninsenya di 0, x dan 360. Oke, untuk cos x sama dengan setengah. Kita bisa punya 2 nilai. yaitu di x sama dengan 60 derajat atau di x sama dengan minus 60 derajat. Sehingga untuk yang pertama kita akan dapat x sama dengan 60 untuk mencari daerah peninsenya di rentang 0 sampai 360 dikali dengan k kali 360. Sebelah kanan, min 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Untuk k 0, maka kita akan dapat x sama dengan 60 tambah 0 kali 360. Jadi x sama dengan 60 derajat. Untuk k 1 karena lebih dari 360, kita tidak tulis. Untuk yang sebelah kanan, untuk k sama dengan 0, kita akan dapat min 60. x sama dengan min 60 tambah 0 kali 360. Jadi x sama dengan minus 60. Untuk k sama dengan 1, kita dapat x sama dengan minus 60 tambah 1 kali 360. x sama dengan 300 derajat. Untuk cos x sama dengan minus 1, kita punya 2 nilai. di x sama dengan 180 derajat. Dan x sama dengan minus 180 derajat. Sehingga untuk x yang pertama adalah 180 derajat tambah k kali 360. Untuk yang kedua adalah minus 180. perangai k kali 360. Untuk k sama dengan 0, disini kita dapat x sama dengan 180 derajat. Kita akan dapat x sama dengan 180 derajat tambah 0 kali 360. Sama dengan 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 disini, kita dapat minus 180. k sama dengan 1 disini, kita dapat x sama dengan minus 180 derajat. Ditambah 1 kali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat. Jadi, kita dapat daerah pengisiannya di angka-angka sebagai berikut.